ini sih mas saya dari channel youtube nya Kita Property ini mau wawancara bentar yo what's up guys ketemu gue lagi di channel youtube nya Kita Property Indonesia oke kali ini ya dalam konten infrastruktur ya kali ini gue mau lihat tol soroja ya sore yang pasir koja jujur ini pertama kali gue mau lihat tol ini dan tol ini baru diresmikan akhir tahun 2017 yang menghubungkan antara kabupaten bandung dan kota bandung gerbang tol nya itu dari gerbang tol pasir koja sampai ke tembus di akhirnya adalah sore yang langsung ya di kabupaten bandung dan ini memiliki tiga simpang susun oke guys review tol soroja check this out selamat menikmati 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 lomi mas aldi pendapat�� selamat menikmati Di mana Mas Aldi? Tol saya dari Ciamis Oh dari Ciamis, ini lagi jalan-jalan Lagi liburan Mas Aldi terima kasih banyak Mas Aldi Mari Mas Aldi Aldi ini pendapatnya gimana nih Mas Aldi tentang tol Saryang ini Mas Aldi? Kalau menurut saya tol Saryang itu ya sangat bagus mengepertikan waktu Dibandingkan jalan yang lain, lebih cepat kalau ada tol itu Oke dibandingkan jalan biasa ya Mas Aldi ya Oke deh kalau gitu Mas Aldi terima kasih Iya siap Amin Gue tanya-tanya sedikit ya tentang tanya-tanya mereka mendapat mereka tentang tol Saryang Oke Guys, gue lagi berada di tol Saryang Posisi gue sekarang Oke tadi gue udah lewatin tol Saryang ya Ini ya rata-rata memang dimana-mana ya yang adanya tol itu pasti banyak membantu masyarakat sekitar atau para pengguna jalan Lebih mempercepat segala macam, lebih mempercepat perjalanan mereka Oke guys sampai ketemu lagi dalam konten infrastruktur di Kitab Poverty Indonesia ya Jangan lupa subscribe dan like dan juga share this channel Oke, see you next time guys Peace Terima kasih.